Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku semua Jumpa lagi di channel belajar ternak Dan yang baru datang di channel belajar ternak Jangan lupa untuk klik subscribe yang berwarna merah di bawah video ini Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel belajar ternak bos Oke bosku update video kali ini Saya akan kembali membahas ciri-ciri entok jenis bondol kaji Karena entok jenis bondol kaji ini harganya sangat istimewa sekali bos Dan sangat banyak sekali digemari oleh para penghobi perentokan bos Karena jenis bondol kaji ini punya keunikan yang luar biasa Sehingga membuat harganya yang begitu mahal Lalu apa sih keunikan bondol kaji ini Sehingga harganya begitu mahal Oke Akan saya jelaskan ciri-ciri jenis bondol kaji Supaya bos-bosku yang masih pemula ini Bisa lebih paham lagi tentang jenis bondol kaji bos Ciri-ciri bondol kaji Yang harus kita ketahui Yang pertama adalah warna putih di kepala sampai leher Ini adalah keutamaan ciri-ciri bondol kaji bosku Akan tetapi untuk bisa berwarna putih sampai leher Itu butuh proses bos Tidak bisa dari kecil sudah berwarna seperti itu bosku Dan prosesnya itu juga tidak sebentar bosku Prosesnya itu tidak bisa sebentar Butuh waktu 7 bulan hingga 1 tahun lebih Untuk bisa membuat kepalanya putih bersih sampai leher Dan itulah yang membuat jenis bondol kaji Harganya begitu mahal bosku Dan kalau masih mindi di usia 1-1 bulan Itu kepalanya masih nampak hitam-hitam bos Kalau masih mindi itu rupanya masih sama seperti jenis entok rambon bosku Contohnya seperti ini bos Ini adalah mindi bondol kaji Dan kalau masih kecil itu rupanya seperti ini bos Masih seperti mentok rambon biasa Masih sangat sulit untuk dibedakan bosku Dan tapi nanti Jika sudah di usia 1 bulan setengah Sudah mulai pergantian bulu halus ke bulu kasar Itu nanti pergantian bulunya dari ujung kepala itu bos Itu tumbuhnya warna putih bosku Kalau sudah tumbuh warna putih itu berarti bisa dijadikan Apa bisa jadi patokan kalau itu sudah jadi bondol kaji bos Nah Kalau usia 1 bulan setengah itu biasanya kan sudah Nampak itu pergantian bulu kasarnya nampak putih dari ujung kepala Nanti lalu setelah usia 2 bulan lebih Setelah usia 2 bulan lebih itu putihnya itu ke belakang bos Ke belakang dulu seperti avatar Dan mukanya itu masih hitam bos Lalu ketika di usia 5 bulan itu baru nanti proses Mukanya Perubahan mukanya Jadi seperti itu bos Contohnya seperti ini Ini usia 2 bulan lebih Jadi itu putihnya ke belakang dari depan itu ke belakang Lalu nanti setelah usia 5 bulan ke atas Baru proses perubahan dari muka depan ke belakang bosku Contohnya seperti ini bos Nah Ini usia 5 bulan ini sudah Mulai proses perubahan dari muka dari depan ke belakang bosku Proses perubahan warna putih Apa warna hitam Jadi putih dari depan ke belakang Nanti ini biasanya bisa sampai 7 bulan baru putih bersih Atau juga bisa 1 tahun baru putih bersih bos Jadi tidak bisa dipastikan Dan itu putih bersihnya itu bisa sampai 1 leher full 1 leher full dan juga bisa setengah tiang Setengah leher bos Jadi seperti itu bos Tapi kalau yang seperti ini Bawahnya sudah putih seperti ini Biasanya itu full Full sampai 1 leher Tapi kalau Apa Kalau yang seperti ini Yang Betina ini Yang putihnya itu seperti ini Biasanya itu Hanya sampai setengah leher bosku Jadi seperti itu bos Nah Nah itulah proses jenis bondol kaji bos Untuk bisa memiliki warna putih di kepala sampai leher Itu butuh proses yang lumayan lama bosku Tidak bisa instant dari kecil seperti itu bos Jadi butuh waktu Maka dari itu Jika kalian mau beli minti bondol kaji Itu hati-hati bosku Itu benar-benar dari hidup bondol kaji semua Atau bukan Karena kalau masih minti Itu ya Bentuknya sama Seperti rambun Sangat susah dibedakan sekali bos Karena kalau Dia belum mulai Tumbuh bulu kasar Misal di usia 1 bulan setengah Belum di usia 1 bulan setengah Itu belum bisa kelihatan Bondolnya bos Atau belum bisa Dipastikan Warnanya itu berubah putih bosku Lalu solusinya gimana Agar kita tidak tertipu Jika mau beli Minti jenis bondol kaji yang asli bos Solusinya Kalian harus benar-benar mengetahui Kalau peternak itu punya Induk bondol kaji bosku Jadi kalian bisa Minta perlihatkan Induk bondol kajinya dulu bos Sebelum Kalian order mintinya Jadi seperti itu bos Contoh yang seperti saya Video ini bosku Ini sudah jelas Kalau ini asli Induk bondol kaji bos Jantan bondol kaji Betinanya juga Bondol kaji Kalau sudah dari induk bondol kaji semua Dijamin nanti anakannya bisa menjadi bondol kaji bos Meskipun tidak bisa 100% jadi bondol kaji Tapi kalau dari induk bondol kaji semua itu biasanya 80% ke atas bisa mencetak anakan bondol kaji bos Beda kalau yang sudah disilangkan Misal jantan bondol kaji betinanya rambon Nah jika sudah silangkan Nah jika sudah silangkan seperti itu Anakannya nanti 40% pun tidak jamin bisa jadi bondol bosku Karena kalau sudah silangkan genetiknya itu kurang kuat bos Tetapi kalau dari genetik asli bondol semua Induk jantan bondol Dan petinanya juga bondol Itu bisa mencetak 80% anakannya jadi bondol bosku Misal menetaskan 12 ekor Paling yang tidak jadi bondol Atau kepalanya yang tidak bisa berubah jadi putih Itu paling cuma 2 ekor sampai 3 ekor saja bosku Itu kalau dari induk bondol semuanya Dan kalau bisa kalau cari induk bondol Itu usahakan salah satu indukannya Ujung paruh dan kukunya yang berwarna hitam bos Yang warna hitam seperti ini bosku Ini contohnya seperti ini bos Yang ada hitamnya seperti ini Itu genetiknya yang kuat bosku Jadi salah satu entah itu yang jantan atau yang betinanya Itu yang mempunyai warna hitam di ujung paruh seperti ini bos Biar nanti bisa mencetak keturunan 80% ke atas Jadi bondol Biar anakannya itu 80% ke atas bisa jadi bondol bos Jadi seperti itu bosku Dan warna hitam di ujung paruh dan kuku Itu juga salah satu keunikan jenis bondol kaji bosku Tetapi terkadang juga ada yang pink polos Jadi jenis bondol kaji Kalau masalah paruh dan kaki itu gak bisa dipastikan bos Kalau rambun Kalau rambun kan yang dipastikan dari warna kaki yang polos tanpa corak Dan paruhnya warna pink Akan tetapi rambun juga terkadang di ujung paruhnya Di ujung lekukan paruhnya itu ada warna hitamnya bosku Hitamnya tapi hanya di ujung paruhnya tadi bos Seperti bondol tadi Dan itu juga termasuk rambun asli bosku Meski ada hitamnya di ujung Tetapi hitamnya itu hanya di ujung Gak seperti lokal yang selain ujung itu ada hitamnya Dan hitamnya pun beda pokoknya Pokoknya bisa dibedakan lah Kalau lokal kan biasanya hitamnya itu bercorak-corak pekat Di paruh atas juga ada Di kaki juga ada corak-coraknya Walaupun terkadang cuma sedikit Tetapi kalau rambun itu kakinya bersih tanpa corak hitam Dan paruhnya pink Pink bersih tanpa corak juga Jika ada hitam di paruh ujung itu Itu adanya hanya dilekukan paruhnya Dilekukan paruhnya saja bosku Dilekukan ujung itu bos Enggak merembet kemana-mana Biasanya kalau rambun asli seperti itu bos Akan tetapi kalau jenis bondol Kakinya itu ada yang bersih tanpa corak Ada juga yang agak hitam Cuma hitamnya itu tidak pekat Seperti lokal bos Contohnya seperti ini Hitamnya itu hitam agak pudar lah Tidak pekat Seperti lokal atau jenis dragon dan lain-lain Pokoknya kalau diperhatikan itu sangat berbeda sekali Dengan jenis lokal bosku Untuk jenis bondol kaji ini bos Jadi seperti itu bos Kalau jenis bondol kaji yang paling mudah dibedakan Itu dari warna putih di kepala sampai leher bosku Akan tetapi terkadang juga ada yang mutasi bos Mutasi maksudnya itu bukan jenis bondol Tapi warna kepalanya itu putih Sampai leher itu sudah dari kecil bos Tapi kalau bukan jenis bondol itu sangat jarang sekali Untuk bisa mempunyai kepala putih sampai leher itu sangat jarang sekali bos Dan putihnya juga itu berbeda bos Yang mutasi dengan yang asli itu berbeda Kalau yang mutasi itu biasanya warna putihnya itu kurang bersih bosku Tapi kalau yang bondol asli warna putihnya itu bisa bersih mengkilap bos Pokoknya sangat berbeda sekali jika diperhatikan bosku Dan untuk bondol kaji pun itu ada kelas-kelasannya bosku Ada kelas yang atas menengah ke bawah Dan untuk yang kelas atas itu biasanya seperti bondol kaji millennial bos Yang itu harganya itu ya lumayan lah Sampai 7 juta, 6 juta, 5 juta seperti itu bos Dan kalau yang saya miliki ini Ini bondol kaji yang kelas menengah bosku Ada yang kelas menengah dan juga ada yang kelas bawah Ibarat grid itu ada grid B dan grid C bos Jadi harganya masih terjangkau bosku Dan untuk bosku-bosku jika mau pesan minti bondol kaji ini juga readi bosku Silahkan WA saja Kalau bos-bosku ingin pesan Bisa kirim-kirim seluruh pulau jawa bosku Jadi WA saja yang tertulis di bawah ini bos Jika bosku ingin pesan minti atau anakan bondol kaji dari saya bosku Oke bosku Dengan dulu video hari ini Moga ini bermanfaat dan menginspirasi Sampai ikuti terus channel Baca Ternak Dengan cara like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh